Intro Hey what's up vips, welcome back again with me Jackals in here, balik lagi bersama gue Jackals Dan kali ini, gue akan memainkan, mungkin akan jadi seris baru yaitu proyek Zomboi Tapi kayaknya gak terlalu lama, gak kayak modern blade 4 pen Karena game ini bener-bener sulit Dan gue akan menantang ketakutan gue akan versi-versi yang, maksudnya seris-seris yang pendek di game ini Jadi game ini sudah gue main di One Shot Play, kalau kalian gak tau videonya gue akan taruh di pojok kanan atas nantinya Salah satu linknya Dan ya gue langsung aja ke Solo, lalu Survivor Ya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah Dan jangan lupa untuk vlogginya Jackals, saya Jackals official Dan juga kalau kalian pengen jadi donatur, kalian bisa cek sawirnya Jackals Link ada di deskripsi Oke, so, gue kemarin kali lah, kalau gak salah gue jadi Lumberjack Nah ini gue akan menjadi sesuatu yang berbeda Gue akan menjadi, ini ya, apa namanya Antara dok, gue kepingin sesuatu yang agak, ini ya bagus sih untuk masalah ngerit-ngerit Jadi gue akan pilih menjadi burglar Oke, dan ya, ada beberapa yang harus gue pilih Karena gak bisa lanjut, karena disini point to spendnya minus 6 Gue harus pilih salah satu trade yang, apa ya, yang jelek ke gue Yang pertama mungkin Out of shape Ya, mungkin itu sih Ini trade-nya bisa kita hilangin kalau kita sering olahraga Wey Gue nih karakter gue Gak gitu karakter gue Wah, yang jelas baseball cap Karena kita pencuri, jadi kita pake topi, biar gak tau lah Lalu Mungkin kita pake t-shirt sama Vestang top, oke Formal shirt Kagak ada jaket sih Denim short, oke Denim Oke, kita pake ini aja Lalu sneaker Oke, warna Ya, terserah sih Gini, pokoknya ini sih karakter gue sih Gue pake simple aja, gak usah rewet-repot Jeansnya tipe 1 Oke, nice Jadi ini karakter gue Langsung aja ke in-game-nya Oke, kita udah ada di in-game-nya Dan Kenapa ini langsung muncul pop-up gini Oke Yang jelas Uh, kita ada di rumah Kabin kayaknya Oh, bukan Cafe, cafe, cafe Oke Semoga gak ada zombie sih Semoga aja Ini bisa jadi base juga ini kayaknya Kalau dilihat-lihat Bentar Ini, cafe Kayaknya bener Oke, ada yogurt sama ini Ini jalan pintu keluar Apakah disini ada Oke, bourbon, orange soda, red wine Pickles Lighter Kita ambil Ada dart juga Cuman gak bisa jadi senjata Peanut Kita ambil Beer bottle Mungkin gak dulu Iya, ini semacam bar gitu sih Oke, pool cue Kita ambil Pickle-nya kita ambil Birken, noob Oke, kayaknya Oke, orange soda Kita ambil lagi Wah, ini stok Stok minuman banyak ini Water bottle Pop Baseball bed Gila sih ini sih Ya, mungkin kita nanti Akan ini nantinya Uh, sledgehammer Metal bar Dude, man Gila sih ini sih Pool cue kita taruh aja sini Oke Gue akan jadi ini Base sementara Gue akan bawa Sledge Eh, sledgehammer Enggak, gue bawa Karena terlalu berat Kita jadiin ini Base dulu Oh ya, berarti Kalau kita Ini kita jadiin base ya Ini sih Uh Ini makanan-makanan yang penting ini Kita taruh kulkas Kayaknya memang akan Gue jadiin base ini sih Layoutnya lumayan bagus Menurut gue Oke Water bottle Oke Ini semua Gue taruh kulkas Oke Udah dapet senjata loh Bro Gimana Kagak lumayan itu Ini apa ini Tempat sampah Smash bottle Oke Tadi Mak Gue ambil apa tadi Baseball bed Sama metal bar Equiped both hands Ya, gue akan pakai baseball bed Toolbox sebagai container Oke Mungkin enggak dulu At least ini kita main pelan-pelan Gak usah terlalu Gimana-gimana Bat Room Eh Ya, jangan gini lah Jangan Jangan dikunci di Kamar Mandi Oke Kita spawn Oh, ada mobil Gue Kelihatan mobil disitu Oke, kita tutup dulu Pintunya Semoga aja Kagak ada zombie Di sekitar sini Aman 0 1 2 Di sana 1 2 Bentar Gue lihat dulu Oke Pension Kolon Oke Gue keluar Gue pengen Lihat ini dulu Kagak bisa Oh ya Kalau disini Kalau buka Pengen buka yang Sebelah situ Nah ini Harus ini juga Apa namanya Kagak ada kunci Bensinya habis Oke Trangnya ini Harus ini juga Apa namanya Kita buka Nah, trunk is unlocked Secara Ini manual Lewat Ini tadi Lewat bagian depan Ada jack Ada jack Kita biarin aja sih Ini Oke, gak ada apa-apa Traverse sheet CD player Eraser Rosewood Oke Bandages Kita dapet lumayan Ini start yang bagus Menurut gue sih Gue kagak pernah Disini Oke Ini adalah Petanya Rosewood Tapi gue gak tau Apakah kita disini Atau enggak Yang jelas kayaknya Iya sih Karena gue gak tau Posisi gue dimana Sama aja sih Ini apa ini Gakak tau gue Gue akan kesitu Habis ini Ini mobil Sport Semua ini kayaknya Dan kalau mobil Sport ini Biasanya Credit card Beef jerky Kita ambil Riverside Kita ambil Oke Ayo men Lawan gue men Satu lawan satu Kita dorong Inca kepalanya Pake kaki Oke Aman Aman Game ini Memang lemot sih Gak Gak bisa Langsung progress Gimana Gimana Beta Blockers Uh Kita dapet Satu kunci Lumayan Mercialeng Kunci Ini Kuncinya Dari Ini sih Yang jelas Luck range Oke Kita dapet Satu Dapet bandages Lagi Mantep Bro Ini Udah Mantep Sini Lipstick Lipstick Magazine Newspaper Wallet Gue ambil Candy Nya Oke Semoga mereka Tidak Lihat Oh nice Ada empty Gas can Kita ambil Empty Gas can Nya Bif Bif Kita Dimana Gue Makan Oke Ini raid Hari pertama Tapi kita Udah Dapet Senjata Udah Dapet Beberapa Mobil Cuman Gak Gak Tau Itu Mobilnya Bagus Atau Enggak Belum Gue Cek Karena Tadi Ada Zombie Di Depan Dan Gue Enggak Berani Oke Kita ke Laundromart Ini Tempat Laundry Ini Kayaknya Aman Oke Aman Gue Akan Remove Broken Glass Gue Akan Masuk Lewat Sini Oke Aduh Pake Gini Pula Bentar Em Ya Belum Belum Udah Kita Pake Aja Ini Bandages Ya Gak Apa Apa Deh Mulit Pipe Senjata Lagi Sini Nils Kita Ambil Semua Aja Deh Palku Mungkin Oke Ada Satu Orang Disana Gue Lihat Ada Satu Zombie Oke Gue Ambil Polo Next Shirt Switch Shirt Ini Oke Kosong Kosong Mesin Ininya Kosong Juga Ini Juga Kosong Garbage Bag Nah Enggak Enggak Kosong Iya Ini Kosong Semua Oke Ini Kosong So Kita Tahu Tempat Cuci Pakaian Dimana Dan Kita Bisa Cuci Disitu Oke Ayo Kemari Bung Lawan Satu Satu Lawan Gue Satu Lawan Satu Oke Nice Ada Jam Tangan Juga Mantep Wah Enggak Enggak Botol Kosong Oke Kunci Masuk Pintu Sebelah Kanan Jangan Lupa Gue Kunci Juga Sialan Sini Oke Kita Coba Yang Londromart Sini Oke Bisa Masuk Ada Bandages Oke Kita Dapet Lagi Min Candy Kita Dapet Lagi Candy Cane Battery Kita Ambil Kita Kita Gak Gak Ada Kunci Ada Supermarket Juga Mantep Sini Sih Oke Kayaknya Sih Ini Mobil Dari Supermarket Kita Lihat Apakah Kosong Sepertinya Kosong Ini Kita Masuk Lewat Mana Kagak Ada Jendela Kita Gak Bisa Loncat Ah Pintu Belakang Ada Pintu Belakang Rumahnya Semoga Jangan Dikunci Dikunci Juga Asem Kalau Gue Neket Gue Bisa Loncat Gue Bisa Pecahin Ini Kaca Cuman Oke Oke Coba Gue Pecahin Satu Windows Ini Oke Aman 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 Gue Akan Pick up Broken Glass Ini Bahaya Juga Soalnya Oke BTW Mungkin Kalau Untuk Game Ini Mungkin Gue Gak Akan Terlalu Barbar Atau Gimana Gue Akan Main Pelan 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 Tapi Pasti Karena Jujur Aja Gue Kayaknya Gak Mungkin Main Game Ini Langsung Brak 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 Gitu Sulit Game Ini Jujur Aja Sulit Dude Kita Dapet Stok Makanan Banyak Sini Gue Gak Tau Uang Shotgun Sales Oh Man Shotgun Sales Lagi Apakah Ada Shotgun Kayaknya Sika Gak Ada Tapi Ada Baseball Bat Ya Nanti Aja Oke Ini Kecap Makanan Makanan Semua Sini Oke Kita Buka Pintu Belakang Ini Ada Shotgun Shells Tapi Kagak Ada Ininya Sama Aja Oke Kita Lewat Pintu Belakang Oke Kita Tutup Kita Balik Ketempat Kita Balik Lihat Sini 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 Kita Kita Coba Pake Aja Sini Oke Biar Ini Terlindungi Dari Ini Juga Apa Namanya Mengurangi Damage Yang kita Terima Nantinya Oke Semua Makanan Kita Gua Taruh Gua Taruh Semua Disini Biar Aman Lalu Kita Atur Atur Loh Kok Jatuh Sini Semua Astaga Jatuh Semua Malah Ini Kagak Bisa Di Ini Kita Taruh Sini Ya Benar Gua Taruh Situ Nice Nah Ini Kotak Untuk Senjata Mungkin Gua Akan Taruh Sini Jadi Gua Akan Atur Tempat Yang Cocok Oh Sini Ini Kotak Mungkin Sorry Untuk Barang Barang Seperti Ini Nails Ini Tadi Senjata Ini Shotgun Shells Lalu Ini Mungkin Akan Gua Pake Untuk Barang Barang Yang Agak Kecil Broken Glass Ini Water Bottle Kosong Gua Coba Lihat Ini Riverside Map Oke Gua Juga Gak Tahu Kita Ada Dimana Gua Gagak Paham Sumpah Baca Peta Gua Puta Peta Oke Kita Kembali Lagi Kesana Mungkin Dan Mungkin Akan Gua Skip Sambil Pindah Pindah Beberapa Barang Yang Lainnya Oke Ini Orang Nyari Gara Gara Orang Ini Oke Yang Kau Punya Apa Shoes Lebih Lebih Bagus Dari Punya Kita Tapi Yap Nope Gua Akan Kembali Kesini Dan Gua Ambil Beberapa Barang Barang Dan Akan Gua Kembali Habis Ini Oke Udah Gua Kosongin Ini Semua Tempatnya Dan Udah Mulai Masuk Sore Dan Gua Kayaknya Akan Balik Ke Base Gua Tadi Disitu Dan Gak Akan Melakukan Apapun Sampai Malam Hari Dan Gua Akan Tunjukin Ke Kalian Caranya Kayak Beberapa Hal Yang Medasar Ya Terutama Untuk Main Game Ini Jadi Gua Gak Akan Terlalu Gimana Gimana Gua Gak Akan Ngerate Malam Malam Takut Juga Soalnya Dan Gua Akan Atur Atur Barang Ini Nanti Yang Jelas Food Ini Kagak Bisa Ini Semua Gak Sih Kagak Bisa Dong Oh Rokok Jangan Ya Kita Taruh Sini Semua Oke Aman Cupcake Explain Oke Gua Taruh Kulkas Semua Sih Gue Juga Gak Terlalu Peduli Jika Gua Taruh Kulkas Semua Nanti Beku Semua Lama Juga Si Prosesnya Tapi Untuk Naruh Satu Container Ke Container Yang Lain Dan Gua Masih Belum Nemuin Pakaian Yang Gimana Ya Gak Penting Dan Sebagainya Dan Bandage Gua Kotor Juga Yang 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 Jelas Gua Harus Ganti Terus Oh Men Infeksi Gak Bagus Yang Jelas Cuman Gua Gak Tau Apakah Nanti Pengaruh Sama Kondisi Gua Atau Enggak Yang Jelas Gua Akan Taruh Ini Disini Dulu Mungkin Mana Ini Garbage Ini Kenapa Gak Bisa Ditaruh Ah Ini Gua Taruh Situ Dan Inilah Cara Gua Untuk Menjaga Kesehatan Di game Ini Yaitu Dengan Melakukan Olahraga Nah Karena Kita Gua Kepingin Sesuatu Yang Cepat Yang Jelas Gua Akan Melakukan Squad Sekitar 30 Menit Ini Nanti Pengaruh Ke Kecepatan Lari Kita Jadi Sekitar Kita 30 Menit Gua Kayak Gini Oke Polo Next Shirt Nya Gua Gak Usah Biarin Dulu Aja Oke So Kita Udah Selesai Olahraga Dan Gua Mau Minum Dulu Oke Kita Taruh Sini Aja Untuk Pakaian Oke Lalu Mungkin Ya Olahraga Sekali Lagi Push up 30 Menit Secara Gak langsung Ini Apa namanya Nah Ini Mana Fitness Sama Strength Ini Pengaruh Nanti Akan Nambah Terus Kalau Kita Olahraga Terus Terusan Dan Juga Tentu Kita Capek Oke So Duduk Dulu Santai So Mungkin Untuk hari ini Mungkin Segitu aja Mungkin ya Gua Beberapa kali Pernah nyoba Main game ini Berkali-kali Kepin gua Rekor Tapi hasilnya Jelek Dan ini Salah satu Yang terbaik Menurut gua Hasil-hasil gua Yang sementara Yang terbaik Dan Ya Itulah Kehidupan Jekels Dia mulai Bertarung Dia mulai Merasakan Bagaimana Dia Sangat Kesulitan Menghadapi Zumbi Apocalypse Ini Kita bisa Lihat Disini Dia Sangat Sangat Anta Anta Berantah Apa namanya Sangat-sangat Ini sih Apa namanya Berantakan Karena dia Bisa dibilang Dia gak Terlalu Bagus juga Untuk Mengatur dirinya Sendiri Dan dia Sering melakukan Olahraga Untuk Mendapatkan Performa Terbaik Di dalam Hidupnya Mungkin Sekitu aja Dari Jekels Dia bertarung Dia lelah Dia seharian Mencari makanan Untuk dirinya Dan dia sekarang Sedang bersantai Duduk Melihat Bagaimana Nasibnya Kedepan Apa yang akan terjadi Dengan Jekels Selanjutnya Simak terus Proyek Jomboid Karena Ini akan menjadi Sesuatu yang seru Sesuatu yang Mungkin goblok Dan juga Sesuatu yang Akan Membuat kalian Penasaran Yang akan terjadi Selanjutnya Oke See you on the next episode Sampai jumpa